Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Rindu Teknik Workshop. Semoga sehat selalu ya. Hari ini ada yang spesial banget guys. Rindu sekarang sudah punya owning sendiri lho. Owning 90 Rindu Teknik. Ada apa ya di Owning 90 Rindu Teknik? Tentunya ada yang berbeda dari Owning pada umumnya. Pertama, menggunakan hardcover berbahan fiber yang kuat. Membuat tampilan Owning jadi lebih gagah dan elegan. Dan dilengkapi dengan safety lock di setiap titiknya. Kedua, Owning bisa dibuka hanya oleh satu orang saja. Yuk kita simulasikan proses membuka Owningnya. Disediakan velcro untuk pengikat kain dan tiang ketika digulung. Sehingga kain dan tiang tendat tidak jatuh ketika cover dibuka. Ketiga, Owning Rindu Teknik menggunakan bahan-bahan berkualitas. Dengan frame aluminium 25mm, tebal 3mm, kain waterproof dan tahan panas. Sehingga tetap terasa nyaman saat berada di bawah awningnya ketika hujan ataupun panas. Sekarang kita akan simulasi membuka tenda oleh satu orang saja. Waktu yang dibutuhkan pun tidak lama. Sehingga persiapan camping lebih mudah dan tidak melelahkan. Poin ini menurut Rindu penting loh guys. Karena tujuannya healing harus happy dong. Perlengkapan pendukungnya pun harus bikin happy juga ya. Nah sekarang poin keempat kelebihan Owning Rindu. Owning Rindu Teknik dapat dibentangkan tanpa tiang guys. Jadi saat buka tenda di keramaian, tidak perlu khawatir tenda kalian akan menghalangi orang yang warawiri. Struktur dan mekanisme frame Owning yang kuat membuat bentangan Owning tetap kokoh walaupun tidak memakai tiang di kedua ujungnya. Sehingga tidak perlu khawatir anak-anak jatuh tersandung tali pasak tenda ataupun menabrak tiang tenda. Insiden seperti ini sering terjadi loh di lokasi camp. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bagian paling keren dari Owning Rindu Teknik ini yaitu adanya pengontrol air guys. Kalian tidak perlu khawatir ada genangan air di tenda. Dijamin tidak perlu repot buang-buang air di atas tenda ketika camping. Genangan air di tenda adalah problem hampir dikebanyakan Owning pada umumnya ya guys. Banyak yang mengeluh, camping jadi kurang menyenangkan jika mulai turun hujan, apalagi hujan deras. Karena bukannya menikmati hujan di bawah Owning, malah harus repot buang genangan air di atas kain tenda Owning, bahkan sampai hujan redak. Maka sesuai saran para pecinta motorhome, Rindu menciptakan inovasi pengontrol air ini. Dan yang terakhir, walaupun Owning ini bisa terbentang tanpa tiang, Rindu tetap menyediakan dua tiang aluminium teleskopik. Jadi teman-teman semua punya dua pilihan untuk style membuka Owningnya. Bisa dengan tiang, bisa juga tanpa tiang. Dijamin camping kalian jadi super happy. Sekian dulu guys, review untuk Owning 90 Rindu Teknik. Untuk kalian yang mau order, silakan hubungi nomor yang tertera di sepanjang video ini ya. Seperti customer kami di unit Nissan Serena ini. Beliau pasang Owning untuk mendukung berjualan es krim di mobilnya. Nah, kelihatan kan guys, ada freezer besar di bagian pintu sliding kanan. Kami juga bantu instalasi kelistrikan untuk freezernya. Freezer ini akan menyala 8 hingga 10 jam. Kami menggunakan baterai VRLA dan inverter PureSignWave. Dan disediakan switch control dari power DC, AC, dan akses listrik PLN. Oke guys, sekian dulu video review kali ini ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir videonya. Bantu channel Rindu agar semakin berkembang dan terus menginspirasi. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman serta kerabat kalian semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara! Sampai ketemu di video selanjutnya.